Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kean Kun Atau Martial Universe Season 6 Episode 13 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Lindong didatangi oleh 3 orang Yang saat ini tampaknya benar-benar butuh perlindungan Dan saat Lindong menyentuh wanita paling muda itu Lindong merasakan sesuatu Dalam sepersekian detik dia telah bersentuhan Dengan jari surau sebelumnya Dia dengan jelas merasakan gelombang energi wan Yang sangat menakutkan di dalam tubuh gadis itu Gelombang ini jauh lebih kuat Daripada miliknya dan sangat tersembunyi Lindong yakin bahwa bagian yang dia rasakan Tidak seluruhnya Artinya gadis ini Yang terlihat seusia kintan Memiliki kekuatan menakutkan Yang tersembunyi di dalam tubuhnya Yang bahkan tidak dapat ditandingi olehnya Ketika Martin melihat tatapan Lindong Yang pertama diam-diam menganggukkan kepalanya Mengisyaratkan agar Lindong sedikit lebih berhati-hati Di antara ketikanya Dua sukui tidak perlu khawatir Namun gadis bernama surau ini Adalah seorang yang bahkan Martin tidak bisa merasakannya Terima kasih kakak Lindong Surau menghabiskan daging panggang di tangannya Dan menyekas sedikit minyak di bibir kecilnya Yang merah sebelum tersipu Saat dia menunjukkan senyum manis kepada Lindong Lindong samar-samar tersenyum sebagai tanggapan Tetapannya menundu untuk menatap api yang naik Setelah beberapa hening dan setelah duo sukui makan sampai kenyang Lindong perlahan bertanya kepada ketikanya Mengingat kekuatan adik perempuan surau Gelombang iblis di pegunungan seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kalian semua kan? Saat kata-kata Lindong memudar Suasana praktis membeku dalam sekejap Sukui menatap Lindong dengan kaget Sementara wajah cantik surau memucat saat tubuhnya tanpa sadar menyusut ke belakang Ekspresi sukui berfluktuasi untuk beberapa saat Sebelum dia tiba-tiba menatap Lindong dan bertanya Apa yang anda tahu? Lindong menjawab dengan nada acuh-taacuh Kultivasi energi mentalku agak lumayan Oleh karena itu Aku bisa merasakan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuhnya Aku tidak tertarik dari mana kalian berasal Tetapi aku tidak berencana menjadi target skema orang lain tanpa alasan Di medan perang kuno Kalian harus memahami kehati-hatianku Wanita berbaju merah berkata dengan marah Eh, apa kau menganggap bahwa kita memiliki maksud yang tersembunyi? Martin menjawab dengan sinis Lalu, apa yang kamu ingin kami percayai? Siapa yang tidak akan waspada ketika sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya Tiba-tiba mendekati mereka pada saat seperti itu Terlebih lagi ketika salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang hebat Namun berpura-pura menjadi gadis kecil yang lemah Alis sukui terjalin erat Ekspresinya berfluktuasi Di sisinya, Suro masih menunjukkan penampilan malu-malu Matanya yang besar diwarnai dengan sedikit kemerahan seolah-olah Dia sekarang mengerti bahwa Lindong dan yang lainnya curiga padanya Ekspresi sukui akhirnya berhenti berfluktuasi Dan berkata tanpa daya saat senyum pahit muncul di wajahnya Wajar jika kalian bertiga berpikir bahwa kami memiliki tujuan yang tersembunyi Indra saudara Lindong memang tepat Tubuh adik perempuanku memang mengandung kekuatan yang sangat kuat Namun, kekuatan itu bukan miliknya Ya, lebih tepatnya itu bukan miliknya untuk saat ini Adik kecil sangat berbakat Dan dia yang paling menonjol di kerajaan king besar kita Namun, karakternya terlalu lemah Sejujurnya, dia tidak cocok untuk tempat ini Sukui mengelus kepala kecil Suro sambil menjelaskan dengan pahit Beberapa waktu lalu, kami salah memasuki wilayah kuno Awalnya, kami mendapat kesan bahwa kami telah menemukan semacam harta warisan Namun, pada akhirnya kami tidak menemukan apapun Tentu saja kami tidak pergi dengan tangan kosong Satu-satunya hadiah kami adalah roh kecil yang secara tidak sengaja Membuka sekel dan menarik kekuatan yang telah lama hilang ke dalam tubuhnya Sukui pun lanjut berkata dengan getir Kekuatan itu sangat misterius dan luar biasa Jadi, kami benar-benar tidak dapat menyelidikinya Sementara, Suro juga tidak dapat mengendalikannya Tentu kita tahu bahwa kekuatan ini masih dianggap sesuatu yang baik Selama kekuatan ini tetap ada pada roh kecil Dia akhirnya akan terbiasa seiring waktu Namun, siapa yang tahu Bahwa kita akan menjadi sasaran beberapa orang setelah mendapatkan kekuatan ini Membuat kita tidak punya pilihan selain melarikan diri Apa yang terjadi hari ini? Sebagian besar karena kami dikejar ke tempat ini Dan kami jelas tidak memiliki niat buruk terhadap kalian Namun, kalian bertiga tidak perlu khawatir Kami tidak akan menimbulkan masalah bagimu Dan kami akan segera pergi ketika gelombang iblis surut Saat dia mengamati ekspresi minta maaf di wajah kasar dari liar Sukui Rindong sekali lagi melihat ke arah Suro yang pemalu Sementara yang terakhir balas menatap dengan sedikit ketakutan di matanya Martin yang sejak awal agak menentang trio Sukui Namun, senyum lebar dan sangat hangat Kini muncul di wajahnya yang tampan dan diomber berkata Haha, tidak apa-apa Orang ini terlalu paranoid Dia telah ditipu berkali-kali Itu sebabnya, Lindong jadi sangat sensitif setiap kali dia menghadapi situasi seperti ini Menanggapi Martin kecil yang sebelumnya sangat dingin Namun sekarang sangat ramah Trio Sukui terkejut dan hanya besar dengan canggung melihat ke arah Lindong Mereka tahu bahwa Lindong adalah pimpinan dari trio ini Lindong mengatupkan kedua tangannya ke arah Sukui dan berkata Jika aku sedikit terlalu paranoid sebelumnya dan aku telah menyinggung kalian dengan cara apapun Mohon maafkan aku ya Hal itu membuat Sukui buru-buru berkata Saudara Lindong terlalu sopan Kami sudah sangat berterima kasih karena bisa menghindari gelombang iblis di sini Dan kini Martin pun tiba-tiba berkomentar saat dia bermain dengan gumpalan api Jika aku tidak salah Kekuatan besar yang tiba-tiba muncul di tubuhnya Seharusnya adalah emblem roh yang ditinggalkan oleh seorang praktisi yang kuat Benda ini memiliki kelebihan dan kekurangan Namun, jika itu benar-benar dapat dikendalikan Itu memang dapat memungkinkan Seseorang untuk mencapai langit dalam satu langkah Tetapi jika tidak, pikirannya akan secara diam-diam diserang oleh kekuatan di dalam emblem roh Dan sepenuhnya diambil alih Seperti burung berkutut yang menempati sarang murai Ketika kata-katanya terdengar Ekspresi Trio Sukui berubah drastis Jelas mereka tidak pernah membayangkan Bahwa kekuatan semacam ini akan sangat berbahaya Martin kecil dengan acuh tak acuh berkata lagi Aku harap nona kecil ini akan dapat mengendalikan kekuatan ini sendiri Ini bisa dikatakan sebagai kesempatan besar Lagipula, tidak ada makan siang gratis di dunia ini Semuanya datang dengan harga atau resiko Mendengar hal itu, Surau pun menundukkan kepalanya untuk bertekad Dan ia pun berkata Aku akan mengendalikan kekuatan ini Aku akan melindungi saudara laki-laki Dan perempuanku, Liuya Jadi mereka tidak perlu terus melarikan diri Lindong dan Martin jadi sedikit tercengang Jelas mereka tidak menyangka Bahwa gadis dengan sifat lemah ini Akan memiliki kekuatan batin seperti itu Malam menyelimuti daratan saat nyala api membubung ke udara Seperti lingkaran cahaya hangat yang menyelimuti semua orang Dan menangkis kegelapan yang dingin dan suram Seiring waktu berlalu, kegelapan akhirnya mundur Ketika seberkas cahaya muncul di Cakrawala Kekuatan Yuan yang mengamu dari tanah sekali lagi mendapatkan kembali keterangannya Di samping barapi yang sekarat Sukwi menatap langit yang sekarang cerah Saat dia mengelan nafas lega Sebelum dengan sungguh-sungguh mengenggam kedua tangannya ke arah Lindong Tanpa membuang waktu lagi Sebelum ia berbalik untuk pergi Ia pun berkata Saudara Lindong, terima kasih banyak untuk malam ini Kami tidak akan tinggal lebih lama lagi Jadi selamat tinggal Suroh tersipu saat dia melambaikan tangan kecilnya pada trio Lindong Kakak Lindong, kakak Linian, dan kakak Lindau Kami akan pergi Kalian juga tolong berhati-hati ya Penampilannya yang polos menyebabkan Martin kecil yang tidak berperasaan Tanpa sadar mengangkat bahunya Setelah rombongan Sukwi pergi Trio Lindong tetap duduk di dekat barapi yang sekarat Untuk saat ini, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi Dan... Doa-doa-doa-doa-doa Scene lalu diperlihatkan ledakan energi Yuan yang liar dan ganas Tiba-tiba terdengar di jalan utama di antara beberapa pohon hijau yang rimbun Pohon-pohon besar tumbang dan sosok tubuh terlempar ke belakang dengan cara yang menyedihkan Sosok itu bergesekan di tanah Membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter Baru kemudian dia dengan keras menabrak pohon besar Segera jejak darah mengalir di sudut mulutnya Dan ternyata itu adalah Sukwi yang mendarat di tanah dengan cara yang menyedihkan Liuya dan Suro pun buru-buru terbang kepada Sukwi Dengan ekspresi cemas di wajah mereka, mereka berteriak Kakak... Sukwi pun balas berteriak Liuya, lindungi roh kecil dan pergi Namun, tawa lembut tiba-tiba terdengar di dalam hutan ini Haha, aku sudah membuang banyak waktu berurusan denganmu Semuanya kemungkinan akan berakhir hari ini Seketika, banyak suara angin yang terkoyak dipancarkan dari sekitar tempat itu Lima bayangan hitam muncul di pohon besar di depan kelompok Sukwi dengan cara seperti hantu Mata mereka melihat ke bawah dari atas Tampak mengandung ekspresi menggoda seperti kucing yang bermain dengan tikus Ekspresi Sukwi segera berubah intens saat dia berteriak Setelah melihat lima sosok yang muncul Yanmo, kamu seharusnya tidak terlalu sombong Seorang pria berjubah hitam yang tampak cukup dingin Berada di depan lima bayangan hitam Dia tersenyum menatap Sukwi yang marah saat dia tertawa sinis Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri Karena mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kamu ambil Bagaimana bisa sebuah kekaisaran beringkat menengah dapat menikmati warisan seperti itu? Pria yang dipanggil Yanmo itu berbicara dengan acuh-ta'acuh Serahkan adimu dan kami mungkin akan memberimu kematian yang mudah Jangan bermimpi Sukwi mengatupkan giginya Dia menahan rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari tubuhnya Saat dia menggerakkan energi Yuannya Mata besar Suro yang indah dengan cepat menjadi berkaca-kaca Saat melihat sikap Sukwi seperti ini Dia tahu bahwa kekuatan lima orang di depan sangat kuat Di antara mereka ada tiga orang yang telah maju ke tahap tiga Yuanirwana Dengan kekuatan Sukwi saja Dia jelas bukan tandingan mereka Dia benar-benar akan dibunuh oleh kelompok ini Jika dia terus bertindak berani Yanmo pun segera bergegas maju untuk menyerang Kelapak tangan yang dipenuhi dengan energi Yuan pun meluncur deras Kelapak tangan yang dipenuhi dengan energi Yuan pun meluncur dengan deras Tapi tiba-tiba saja Suro pun berdiri dan pasang badan di depan Sukwi Yanmo hanya tersenyum lebar saat melihat Suro dengan berani melangkah maju Matanya tidak mengandung belas kasihan sedikit pun Sebaliknya itu memiliki semacam kegembiraan yang menyimpang Kekuatan Yuan di ujung jarinya menjadi semakin tajam Saat akan menusuk wajah cantik Suro Rau kecil? Menyingkirlah! Sukwi buru-buru berteriak dari belakang setelah melihat adekan ini Ekspresinya langsung berubah drastis Tubuh kecil indah Suro bergetar sedikit Matanya yang besar mengandung ketakutan yang tidak bisa disembunyikan Dia hanya menggigit bibirnya saat dia fokus dengan tajam pada angin jari yang semakin dekat Ketik berikutnya Kekuatan Yuan yang sangat agung Tiba-tiba meletus dari tubuhnya Ria ofensif yang diciptakan oleh energi Yuan Secara langsung membuat Yanmo terlempar Namun kekuatan semacam ini Jelas bukan sesuatu yang Suro bisa kendalikan sepenuhnya Seluruh tubuhnya bergetar hebat Setelah melepaskan dan menariknya Sukwi pun segera berkata Suro, kau masih tidak bisa mengendalikan kekuatan itu Jari-jari kakianmu menekan dengan lembut di udara Baru kemudian dia bisa mengatasi dampaknya dan ia pun berkata Apakah itu kekuatan yang kamu peroleh dari wilayah yang disegel? Ini memang sangat kuat Itu benar-benar sia-sia untukmu Matanya mengandung keserakan panas yang berapi-api saat dia menatap Suro Dia segera melambekan tangannya Serang bersama Tangkap gadis itu Seketika keempat rekan Yanmo langsung bertindak Mereka bahkan tidak mengucapkan omong kosong sedikit pun Saat tubuh mereka melesat Serangan mereka terkoordinasi dengan baik Saat aura mereka melonjak dan langsung menyegel jalur mundur Suro Kekuatan Yuan yang luas dan berkasa Menyapu Suro seperti air banjir Wajah Suro menjadi lebih pucat saat dia melihat serangan ganas dan kejam Yang datang seperti badai Kekuatan sebenarnya dari tubuhnya hanya pada tingkat ranah dua Yuan Nirwana Selain pada beberapa kesempatan Kekuatan besar di dalam tubuhnya juga berada di luar kendalinya Karena itu dia benar-benar tidak punya tempat untuk lari dalam menghadapi serangan gabungan oleh lima orang ini Mata Sukui di belakang segera memerah saat melihat kesulitan yang dialami Suro Hatinya ingin maju Tetapi darah yang bergulak di dalam tubuhnya Menyebabkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya beredar sangat lambat Yang bisa dia lakukan Hanyalah menyaksikan berbagai serangan tanpa ampun yang mendekati Suro Tepat saat serangan tajam itu akan mengalir ke tubuh indah Suro Bagaimanapun suara angin menderu yang menusuk telinga tiba-tiba muncul Sebuah bayangan hitam bergegas keluar dari hutan dengan cara seperti hantu Setelah itu dia muncul di depan Suro Cahaya kemasan cerah meletus pada saat ini Berubah menjadi penghalang cahaya kemasan melingkar dan doa-doa-doar Serangan liar dan kekerasan tanpa ampun menabrak penghalang cahaya kemasan Membentuk banyak riak cepat Angin menyapu dengan cara yang liar Namun tidak peduli seberapa kuat riaknya Penghalang cahaya berwarna emas masih dengan kuat menjaga dua sosok yang ada di dalamnya Cahaya kemasan yang menyelaukan menyebabkan mata besar Suro yang indah menyepit tanpa sadar Segera setelah itu dia melihat sosok yang berdiri di depannya Di bawah cahaya kemasan yang bersinar Punggung ini tampaknya tidak terlalu kuat Namun itu berisi pinus yang kokoh Seolah-olah tulang punggung ini akan mampu menahannya Bahkan jika langit runtuh Cahaya kemasan berangsur-angsur menjadi redup Akhirnya itu benar-benar menghilang Sosok muda itu akhirnya menoleh dan tersenyum ke arah wanita muda di belakang Nada suaranya hangat Apakah kamu baik-baik saja? Seketika Suro terkejut saat dia melihat wajah cemerlang yang lembut itu Kakak Lindong Seketika dia mengangguk dengan sikap tak berdaya Mata yang besar menoleh ke samping dengan panik dan wajahnya menjadi jauh lebih merah hampir seketika Cahaya menjadi redup saat kelompok Yanmu menyaksikan Mata mereka segera menjadi dingin ketika mereka melihat Lindong yang muncul di depan Suro Nada suara mereka padat saat mereka berbicara Dari mana asal orang bodoh yang bodoh ini Dia benar-benar berani campur tangan dalam masalah kita Lindong mengangkat kepalanya Melihat kelompok Yanmu dan berbicara dengan senyum tipis Dasar memang begitu banyak orang yang menindas seorang gadis kecil Wajah seorang seharusnya tidak setebal ini kan? Mata Yanmu dalam saat dia melatap Lindong Sudut mulutnya sedikit bergedut saat dia perlahan berkata Hei kawan Mungkin kau harus menanyakan tentang latar belakang kekaisaran awan angin kami Sebelum kamu berpikir untuk menjadi pahlawan dan mencoba menyelamatkan seorang wanita cantik bukan? Alis Lindong terangkat saat setelah mendengar nama ini Jelas dia sedikit terkejut Wow, kekaisaran super ya Sukui buru-buru berteriak Dia juga terkejut bahwa Lindong telah campur tangan Saudara Lindong, kekaisaran awan angin ini sangat kuat Kami sudah sangat berterima kasih bahwa kau bersedia membantu kami Aku, Sukui, tak menginginkan hal lain Aku hanya mohon agar kamu dapat membawa roh kecil dan pergi Bantuan besarmu tidak akan pernah aku lupakan Aku akan menahan orang-orang ini Suro menggelengkan kepalanya dan berkata Aku tidak ingin pergi Kakak Lindong, terima kasih Kalian harus pergi Orang-orang ini sangat kuat Lindong jadi tersenyum sambil mencetikan jari kedai Suro yang bersih Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berarti Tidak peduli seberapa kuat kekaisaran awan angin Orang-orang yang ada di depan kami, kami pasti akan menghadapinya Jelas perkataan itu membuat Yanmo jadi geram Otot kemarahan pun mulai tergambar di wajahnya Dan ia pun berkata Kami telah bertemu beberapa orang yang sembung baru-baru ini Tapi kau yang pertama berani menantang kami ke kaisaran awan angin Tanpa pikir panjang, mereka semua pun melesat untuk menyerang sambil berteriak Bunuh mereka, jangan biarkan seorang pun hidup Suro pun auto panik dan berteriak Kak Lindong, hati-hati Tapi seketika, Lindong pun mengangkat tangannya Seolah dia mengatakan kepada Suro Kalau semuanya pasti akan baik-baik saja Lindong pun tampak tenang Sambil menganalisa di dalam hati Di antara empat orang ini Ada dua orang yang berada di tahap dua Yuwanirwana Ada juga dua orang yang berada di tahap tiga Yuwanirwana Mereka tidak selemah yang aku kira Dan kini ekspresi jahat yang menakutkan Muncul di wajah Suyan yang tampak jujur Yang sebelumnya diam dan tidak berbicara sepetah katapun Dia kini langsung menjadi asura yang haus darah yang mencakar dari neraka Suyanlah, orang yang tiba-tiba mengambil tindakan Serangannya tidak terlalu mencolok atau halus Kaos atau pukulan Hampir menjadi ungkapan yang tepat untuk menggambarkan serangannya Bayangan tiang terbang melintasi dan meledakkan sedibilan diri tangguh yang masuk Keempat sosok penyerang jelas terkejut dengan kemampuan Suyan Namun, jelas bahwa mereka memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan juga Jadi setelah melihat pemandangan ini Mereka tidak bingung dan sebaliknya Mata mereka hanya berubah serius secara bertahap Dan doar Suyan menghentakkan kakinya dengan ganas ke tanah Ditemani oleh aura jahat Fisiknya yang berotot melesat ke depan dengan kecepatan yang sama sekali Tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya Dalam sekejap, bayangan tiang yang berisi kekuatan mengerikan Serangan muncul di hadapan salah satu praktisi kekaisaran awan angin Dan mawet Wet, 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 wad, 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 wad Serangan mendadak itu jelas mengejutkan ketiga orang itu Seketika setelah itu, darah pun tersembur Sukwi pun sangat tak menduga dan ia hanya bisa berkata Dia melukai dua orang tahap tiga yuwanirwana dengan parah Dan membunuh seorang praktisi dua yuwanirwana Setelah tongkatnya menewaskan satu orang Mata Shoyan sangat ganas dan jahat Pada saat ini, dua praktisi tingkat tiga yuwanirwana yang meludah darah itu akhirnya sadar kembali Seketika, ekspresi wajah mereka menjadi tampak jahat dan hanya berkata Sialan Namun, sebelum mereka bahkan bisa menyerang karena marah Tubuh besar Shoyan sudah melonjak ke arah mereka Langit yang penuh dengan bayangan tiang yang panik menyapu ke arah mereka Dan bang, 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 bang Seketika mereka bertiga bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat di udara Gelombang kekuatan yuwan dan angin kencang menyapu area tersebut Ketika sosok itu saling bersilangan di langit dan setiap pukulannya sangat mematikan Saat Suro melihat adegan ini Wajahnya yang cernih dan elegan memerah dan matanya dipenuhi dengan pemujaan dan berkata Kakak Lindong tentu sangat senang mempunyai saudara seperti Lin Yan yang mampu mengalahkan begitu banyak praktisi sekaligus Lindong menjelaskan dengan jelas Kemampuanmu juga cukup kuat kok Jika kamu benar-benar ingin melindungi saudaramu Kamu harus mengubah sikapmu Kemudian perang ini Bahkan jika kamu memiliki kemampuan Kamu akan selalu menjadi anak domba jika kamu berpikiran lemah Kali ini Kamu beruntung bertemu dengan kami Namun Bagaimana dengan masa depan Kamu tidak dapat mengharapkan seseorang untuk menyelamatkanmu setiap kali kamu dalam masalah kan Lindong mengalah nafas Lindong jadi berpikir Jika dia berpikiran lemah seperti itu Dia mungkin telah mati berkali-kali selama beberapa tahun terakhir ini Oh Meskipun ada Lindong tidak tegas dan bahkan mengandung sedikit kelembutan Ketika Shuro mendengarnya Dia tidak berani membalas dan akhirnya Menganggukkan kepalanya dengan patuh Di satu sisi Ketika Sukui melihat pemandangan ini dia sedikit terkejut Segera setelah itu Dia tersenyum Seolah dia merasa agak lega Dan dehuar dehuar Seperti yang diharapkan Lindong Pertempuran di udara tidak berlangsung lama Di bawah serangan dras Shoyen Dua praktisi ranatika Yuwanirwana Akhirnya menyerah dan Shoyen menyadari kesalahan mereka Tiang logam yang mengandung kekuatan mengerikan Mendarat dengan keras di tubuh mereka Kedua sosok itu terbang mundur Dan mereka memuntahkan darah segar dengan keras Sambil terbang di udara Akhirnya mereka jatuh dengan keras ke tanah Setelah Shoyen mengirim dua sosok itu terbang Dia melambekan tongkat di tangannya Dan mengarahkannya ke Yanmo di dekatnya Yang ekspresi wajahnya tidak tenang Kemudian Dengan suara yang dalam dan rendah Yang dipului dengan niat membunuh yang kuat Shoyen memperingatkan Sekarang giliranmu Wajah Yanmo jadi muram Setelah dia melihat apa yang terjadi Dia takut akan kemampuan bertarung Shoyen yang luar biasa Namun Segera setelah itu dia mengatupkan giginya dan meraung Kalian semua adalah masalah besar Lindong pun menjawab dengan acuh-tacuh Eh sejak hari kita memasuki medan perang kuno Kita telah bertemu masalah tanpa henti Yanmo memperingatkan dengan sinis Oke kalau begitu Taplah bersikap angkuh Ketika waktunya tiba Kalian pasti akan menyesal Pada saat yang sama Dia melompat mundur dengan cepat Dia cukup cerdas Mengingat situasi saat ini Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menjadi ancaman Bagi Lindong dan rekan-rekannya Jika situasi ini berlarut-larut Dia mungkin kehilangan nyawanya Lindong memandang acuh-tacuh pada sesok Yanmo yang mundur Dan mengangkat pandangannya ke arah Martin dan berkata Karena masalah telah datang Rasanya tidak perlu menunjukkan belas kasihan Martin pun Seketika langsung melesat terbang untuk mengejar Yanmo Sementara itu Sukui pun masih tertegun dengan apa yang terjadi Disitu ia membatin Aku tidak pernah menyangka Salah satu yang terlihat paling santai di antara ketiganya Ternyata orang yang paling kejam Sukui pun lalu memperingatkan Lindong dengan suara endah Saudara Lindong Yanmo tidak lemah Dan memiliki banyak kartu di lengan bajunya Jika membiarkan saudara Linde mengajar sendirian Aku khawatir Lindong terkekeh dan melambekkan tangannya Karena di hadapan Martin Tidak peduli jejak apa yang dimiliki Yanmo Mereka semua tidak akan berguna Sudah jangan khawatir Ucap Lindong Lindong dan yang lainnya tidak menunggu lama Beberapa menit kemudian Suara angin terdengar di kejauhan Segera setelah itu Sesosok tiba dari langit Berkedip beberapa kali sebelum mendarat Setelah melihat penampilan malas itu Siapapun akan mengenali Martin yang sebelumnya mengejar Apakah sudah selesai? Lindong tersenyum dan bertanya Martin dengan santai berkata Alah hanya seekor kroco Dia bahkan tidak merepotkan Namun aku menemukan spirit jet di tubuhnya Kemungkinan sih berita kematian mereka Akan mencapai pemimpin kekaisaran awan angin dalam waktu singkat Ketika Sukui mendengar ini Matanya dengan cepat berkedut Sesaat sebelum berbalik untuk menatap Martin dengan tidak percaya Dengan wajah pucat Ia pun berkata di dalam hati Jika aku dan Yanwu bertarung selama 10 ronde Itu adalah batasanku Tapi Menurut Saudara Lindong Mereka hanyalah kroco Apakah mereka benar-benar Dari kekaisaran peningkat rendah? Sukui tertawa ketir dalam hatinya Pada saat ini Sukui berangsur-angsur menjadi cernih kembali Dengan ekspresi serius Ia sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya ke arah Lindong Dan menyatakan Saudara Lindong Kali ini Itu semua berkat kalian bertiga Sukui akan mengingat hutang ini Dan jika ada kesempatan di masa depan Aku berjanji dalam hidupku Bahwa aku akan membayarnya Kakak Lindong Terima kasih Mata besar Suro menatap trio Lindong Saat dia juga berbicara dengan rasa terima kasih Lindong tertawa dan melirik Martin Kali ini Mereka bertindak sebagian besar karena Martin Orang ini bukan orang suci yang dermawan Jika tidak ada motif Kemungkinan dia menjadi orang baik saat kecil Menanggapi pandangan Lindong Martin kecil menyeringai sedikit Tetapi tidak berbicara Namun Tatapannya yang berkedip Membuat siapapun tahu Bahwa dia pasti merencanakan sesuatu Lindong lalu menatap trio Sukui dan bertanya Apa yang kamu rencanakan untuk selanjutnya? Sukui tersenyum menyakitkan Saat menjelaskannya Kami sebenarnya bermaksud menuju Area pusat Medan Perang Kuno Namun Karena kejadian ini Kami hanya bisa melarikan diri Siapapun yang datang ke sini Akan bermimpi Diperhatikan oleh sekte super Seperti ikan emas Yang bermimpi melompat melalui gerbang naga Sukui dan rombongannya memiliki niat yang sama Tetapi karena halangan kekaisaran awan angin Mereka tidak dapat melintasi 10 ribu kota gajah Martin lalu tersenyum dan menawarkan Kami juga berencana pergi ke area pusat Medan Perang Kuno Jika kalian mau Kalian bisa mengikuti kami Lindong tertekun sejenak Dia jelas tidak menyangka bahwa Martin akan mengambil inisiatif untuk mengundang mereka Apa yang ia rencanakan sebenarnya Ucapnya Trio Sukui juga terjengang Mereka menatap Martin sebelum beralih ke Lindong Sedikit ragu-ragu saat mereka menjawab Kekaisaran awan angin telah menarketkan kita Fakta bahwa kalian telah bertindak untuk menyelamatkan kami hari ini Telah membawa masalah bagi kalian Jika kami terus mengikutimu Aku takut Lindong terkekeh dan berkata Karena masalah telah datang Apa yang akan terjadi lagi ya Lagi pula Tidakkah kamu merasa tidak adil Karena di blokir dari 10 ribu kota gajah Tentu saja Itu jika kalian percaya pada kami Sukui beru-beru menyela Kakak Lindong Apa yang kamu katakan Dia melihat kesisinya ke arah Suro Sebelum mengatupkan giginya Karena saudara Lindong berkata seperti itu Kalau begitu biarkan kami mengikutimu Namun aku khawatir Kami akan menyebabkan banyak masalah dalam perjalanan kalian Wajah menarik Suro penuh dengan kegembiraan Kakak Lindong terima kasih Ucapnya Matanya yang besar menatap trio Lindong Dipenuhi dengan ketulusan dan rasa terima kasih Hal ini menyebabkan Lindong merasa sedikit tidak berdaya Sementara Martin melepaskan tawa hamba Dan mengalihkan pandangannya dengan cara yang sedikit tidak wajar Sejujurnya Dia mengincar kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuh Suro Meskipun dia tidak punya niat untuk merebutnya Ketika Suro belajar mengendalikan kekuatan itu Pencapaiannya di masa depan tidak akan kecil Jika dia membantu mereka pada saat mereka paling membutuhkannya Apa yang akan mereka dapatkan sebagai balasannya Adalah hutang budi yang tidak pernah bisa diukur Pertukaran semacam ini Adalah suatu yang secara alami sangat senang dilakukan oleh Martin kecil Yang licik dan cerdas Kota Seribu Gajah terletak di dekat wilayah tengah di Medan Perang Kuno Di langit di luar kota Suara angin menyatu menjadi satu kesatuan Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah Sebelum mendalat di luar tembok kota Di antara angka-angka yang tak terhitung itu Lindong bisa merasakan beberapa kehadiran yang sangat kuat Seketika kejutan menyembur di matanya Seperti yang diharapkan dari kota Supri yang jarang terlihat di Medan Perang Kuno Baik jumlah maupun kualitas para praktisi di sini Telah mencapai tingkat yang agak tinggi Ini benar-benar tempat di mana naga bersembunyi Dan orang-orang luar biasa berkumpul Sukwi menatap kota yang luas di kejauhan saat dia menjelaskan Saudara Lindong, dilarang terbang di langit di atas kota Seribu Gajah Maka, kita hanya bisa masuk melalui gerbang kota Sekter super telah menempatkan orang-orang mereka di sini Dan semua orang harus mengikuti aturan mereka Ya, Lindong menganggu Sukwi tiba-tiba berkata Oh ya, Saudara Lindong Kalian bertiga memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat nirwana kan? Saat kalian pertama datang ke sini Yang terpenting adalah mendapatkan segel nirwana Segel nirwana? Lindong tertekun di sejenak Sukwi tersenyum dan lanjut menjelaskan Jika kamu ingin mengambil bagian dalam perang seratus dinasti Syarat pertama, kamu harus memiliki segel nirwana Ini mirip dengan tiket yang tidak dapat dilakukan tanpanya Biasanya, selama seseorang mencapai tahap dua iwan nirwana Seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menerima segel nirwana Namun, segel nirwana juga dikategorikan ke dalam tiga tingkatan yang berbeda Yaitu surga, bumi, dan manusia Segel nirwana di tanganku adalah level manusia paling biasa Sukwi dengan canggung tersenyum sebelum mengelurkan tangannya Seseorang bisa melihat sesuatu yang berkedip-kedip di tengah telapak tangannya Samar-samar, sebuah pakoda abu-abu seperti simbol muncul Lindong bertanya, terus apa perbedaan di setiap level segelnya? Sukwi lanjut menjelaskan Mereka adalah semacam perwujudan dari kekuatan seorang Biasanya, kebanyakan orang hanya akan memiliki segel nirwana tingkat manusia Sementara, beberapa individu ekstra berbakat Akan memiliki kualifikasi untuk memiliki segel nirwana tingkat bumi Adapun segel nirwana tingkat surga Ini adalah tingkat yang sulit disentuh oleh siapapun Menurut apa yang aku ketahui Hampir semua praktisi yang memiliki segel nirwana Juga memiliki kualifikasi untuk mengikuti peringkat emas nirwana Peringkat emas nirwana? Mendengar nama yang sangat serius ini sekali lagi Lindong perlahan menganggu Selama seorang memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat emas nirwana Seseorang akan dapat memasuki mata sekte super Tak heran, persaingan begitu sengit Lindong penasaran dan bertanya lagi Bagaimana tingkat segel nirwana diputuskan? Menurut kekuatan seorang yang terlihat Sugwi terkekek dan lanjut menjelaskan lagi Jadi gini saudara Lindong Ada monumen nirwana di kota seribu gajah Setelah diuji di situ Nama setiap praktisi yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkatan nirwana Akan secara otomatis muncul di permukaannya Pada saat yang sama Monumen nirwana juga akan mendapatkan pembacaan kekuatan dan bahkan potensi pertempuranmu Dengan semua informasi ini Itu akan menentukan segel nirwana tingkat mana yang sesuai denganmu Oh, Lindong sedikit tergerak Memikirkan bahwa monumen nirwana ini sebenarnya sangat kuat Sehingga bahkan bisa membaca potensi tersenyum bunyi seseorang Sugwi lanjut berkata dengan suara rendah Monumen nirwana serupa telah ditempatkan di sini oleh sekte super Dan setiap kota super memilikinya Menurut yang aku tahu sih Monumen nirwana ini adalah harta karun jiwa surgawi yang benar-benar tak ternilai harganya Kehiranan di mata Lindong tumbuh lebih intens Harta karun jiwa surgawi yang tak ternilai harganya Ucapnya Segera setelah itu dia tanpa sadar membahasai bibirnya Beberapa waktu telah berlalu Sejak dia pertama kali memasuki medan perang kuno Dan dia juga telah memasuki sejumlah besar harta karun Namun bahkan di harta karun rahasia kuno Dia belum pernah menemukan harta karun jiwa surgawi Dari sini Lindong tahu Betapa sekte super sangat kaya Sehingga mereka benar-benar dapat menempatkan harta jiwa surgawi di setiap kota besar Sugwi dengan bercanda lanjut berkata Haha, tolong jangan berpikiran seperti itu Siapapun yang menyimpan pikiran buruk sekejauh apapun tentang Monumen Nirwana ini Akan segera didis kualifikasi dari perang seratus dinasti Bahkan ada kemungkinan akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki perang seratus dinasti berikutnya Kalau begitu, mari kita pergi ke area Monumen Nirwana Sekitar setengah jam kemudian Mereka mencapai distrik pusat Lindong mengangkat pandangannya dan melihat ke arah pusat kota Sebuah alun-alun yang sangat besar menjulang di sana Tinggi alun-alun itu kira-kira seratus kaki dan tangga batu lebar yang menuju ke alun-alun dipenuhi oleh orang Tatapan lindung menyapu sebelum berkonsentrasi di tengah alun-alun raksasa Sebuah Monumen Emas Raksasa Diam-diam berdiri di sana seperti gunung Cahaya kemasan berkelap-kelip di permukaannya Cahaya berkumpul untuk membutuh lingkaran cahaya kemasan yang menyelimuti sekitar Monumen Raksasa itu Cahaya kemasan yang kemerlap ini Menyebabkan Monumen itu menjadi objek yang paling mempesona Dan menarik perhatian di seluruh kota super Apakah itu Monumen Rwana? Lindong menatap objek Titanic dan tanpa sadar Menjilat bibirnya sambil bergumam Saat dia merasakan gelubang menakutkan yang dihasilkannya Hari ini dia akhirnya Merasakan kekuatan harta Karun Jiwa Surgawi Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kalian sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh